Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Project YouTube channel bagi sama Reysha Hari ini spesial banget karena Auto Project Garage lagi kedatangan Salah satu mobil yang cukup langka banget, jarang banget datang ke Auto Project Garage Ya bener banget, sebarisnya sudah ada mobil Cherry Tigo 8 Pro yang warnanya Violet Amnesty Sahabat Toto pasti belum pernah dong melihat mobil ini datang ke Auto Project Garage Nah kebetulan tadi ngobrol sama yang punya, katanya dia mau pergi road trip ke Gunung Merbabu Makanya Cherry-nya langsung didandani pakai aksesoris yang bisa membantu mereka untuk road trip perjalanan jauh ya sahabat Toto Nah yang dipasangkan ke mobil ini ada dua aksesoris nih sahabat Toto Yang pertama ada akses crossbar untuk penopang si roof boxnya Dan kebetulan mobil Cherry Tigo 8 Pro ini sudah memiliki roof rail, langsung aja kita lihat ya Nah ini dia sahabat Toto, untuk mobil Cherry-nya sudah ada roof rail bawaannya Makanya crossbar yang dipakai adalah crossbar yang tipe premium yang akan menjepit ke bagian roof railnya Nah informasi juga nih buat sahabat Toto, pastikan kalau misalnya mau pasang crossbar harus mengetahui dulu tipe bagian atas mobil ini sahabat Toto Seperti ini, even sudah ada disediakan roof rail dari bawaan mobilnya, harus dipastikan roof railnya itu bisa dijepit dengan crossbar dan bisa menopang beban Makanya harus dibuktikan dengan cara digoyang-goyangkan dulu nih sahabat Toto Nah kalau misalnya aman baru bisa dijepit dengan crossbar, kebetulan crossbar ini adalah tipe yang premium dan kalian gak perlu khawatir ini tuh gak bakal copot karena sudah ada pengaitnya Jadi akan dijepit ke bagian roof railnya dan akan dikencangkan dengan bautnya, jadi super super aman banget Setelah itu nanti kita akan langsung pasangkan roof box dan kebetulan pasangan memilih roof box yang tipe Remarkable yang kapasitasnya itu adalah 450 liter Nanti langsung aja kita tungguin ya, kita lihat dulu pemasangnya seperti apa dan nanti kita input ketika roof boxnya sudah terpasangkan di mobil Cherry 8 Pro Tigone Nah terbukti nih sahabat Toto, customer-nya ini hobi banget, adventure sampai udah dites, ini kita masukin beberapa ransel bawaannya dan sudah diisi Jadi nih ranselnya udah gendut-gendut semua nih sahabat Toto Ada satu, dua, tiga, empat, ini kita bakal ngeliat gimana proses masukin barangnya supaya kalian bisa jelas banget nih Berapa sih ransel yang bisa masuk ke dalam roof box Remarkable yang kapasitasnya 450 liter ini Nah ketika ditutup, ini juga kita harus mention nih sahabat Toto Barang-barangnya tidak mengganjal sama sekali, karena apa? Karena kunci kita ini cukup ini nih sahabat Toto, safety banget Jadi kalau misalnya roof boxnya tidak tertutup dengan rapat, kuncinya tidak bisa dicabut Ini kita udah tutup semuanya, kalau kita kunci bisa dicabut Nah mungkin sahabat Toto belum terlalu jelas nih ya gimana sih penuhnya si roof box Remarkable yang udah diisi sama ransel-ransel Langsung aja kita keluarin dan kita bakal keluarin lagi barang-barangnya, kita masukin lagi Supaya kalian juga bisa ngeliat jelas kapasitas besar ini bisa muat berapa tas ya Dan juga kalian gak perlu khawatir nih sahabat Toto, mungkin kalian ngeliat kok butok banget warnanya Tenang aja, karena ini tuh dibunyi sama plastik Jadi ini bisa dilepas, warna aslinya itu warna glossy black Udah yuk langsung aja kita ke depan dan kita taruh roof boxnya di atas crossbar Remarkable yang sudah dipasang di mobil charity Nah sahabat Toto, roof box Remarkable-nya sudah dinaikkan ke atas dan dipasangkan di crossbar-nya Kalian bisa ngeliat ya, gak perlu takut ini bakalan copot, karena roof box kita sudah disediakan bracketnya yang akan menggigit ke bagian si crossbar-nya Nah kalian bisa ngeliat ya, kalau kita dikencangkan, bagian grip ini akan menggigit kencang ke bagian crossbar-nya nih sahabat Toto Tuh bisa dilihat ya, tapi kalian gak perlu khawatir kalau misalnya nih kalian udah pulang dari road trip ataupun moody Kalian mau copot, ini gampang banget, karena grip dari si bracket roof box ini gampang banget dilepas pasangnya Ada fitur lock-unlocknya juga, jadi kalian gak perlu khawatir bakal copot di perjalanan Nah, ini ya lagi dipresisikan supaya posisinya bener-bener ada di bagian tengah-tengah dari mobilnya Tuh, salah satu info juga nih buat sahabat Toto kalau bisa memilih roof box untuk mobilnya Jangan hanya melihat dari kapasitasnya aja sahabat Toto, harus dilihat juga dari dimensi ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya Supaya presisi dengan ukuran mobilnya juga, karena bahaya juga nih sahabat Toto kalau misalnya menggunakan roof box yang terlalu besar di ukuran mobil yang misalnya medium Ini membahayakan ketika kalian lagi di perjalanan takutnya bisa limbung gitu ya Nih, lagi dikencangkan lagi Untuk bracketnya Jadi kalian gak perlu khawatir ini bakal copot-copot ya sahabat Toto Tersedia 4 bracket juga sahabat Toto untuk di 2 bagian depan dan juga 2 bagian belakang, jadi mantep banget nih untuk menggigit ke bagian crossbar nya Pastikan gak bakal copot-copot, nanti kita buktiin juga ya Nah, keunggulan lainnya sahabat Toto kalau misalnya roof box dari Otorak ini juga bisa dual open side Jadi bisa dibuka di bagian kanan dan juga bisa dibuka di bagian kiri Jadi bisa disesuaikan dengan lakan parkirannya Kalau misalnya lebih besar di bagian kanan, kalian bisa buka roof box dari bagian kanan Begitu pun juga sebaliknya, jadi praktis banget Nah, seperti yang saya infokan tadi Kalau misalnya customer yang memang hobi banget naik gunung Makanya bawaannya juga bisa dilihat di sahabat Toto Ada 4 ransel yang udah diisi barang-barang dan cukup penuh juga dan juga berat banget Ini keperluan campingnya semua Dan ini 4-4 nya bakal kita masukin ke dalam roof box markable Yang kapasitnya 450 liter Tapi saya ingatkan lagi, untuk maksimum beratnya Riesnya menyalankan hanya 75 kg saja Karena seperti kalian tahu ya kalau misalnya di jalan Indonesia itu tidak rata ya sahabat Toto Jadi agak bahaya kalau misalnya kalian membawa beban yang cukup berat di bagian atas mobil Langsung aja ya kita masukin ke dalam roof box nya Terima kasih telah menonton! 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 Nah segal vegaya tangan tidak akan ber妄as binnen satu lokal dari NRF, pronya nih. Langsung aja kita buktiin. Tadi kita udah kita lihat ya, dimasukin sekitar 4 ransel yang cukup penuh dan sudah kita tutup dengan rapi. Kalau misalnya kalian tahu juga nih, rowbox ini nggak bakal bisa terkunci kalau misalnya rowboxnya tidak tertutup dengan rapat. Tapi sekarang ini sudah bisa dicabut sahabat Toto. Jadi ini artinya rowboxnya itu sudah muat nih saat kita masukkan ransel, sejumlah 4 ransel yang penuh banget dan semuanya bisa terkunci dengan rapat dan kuncinya bisa dicotol. Nah ini kalian juga bisa lihat ya sahabat Toto, ini tersedia 2 kunci untuk rowboxnya dan juga 2 kunci untuk crossbarnya. Jadi semuanya itu sudah terlindungi dengan septic key-nya. Dan mungkin-mungkin sahabat Toto juga masih ragu nih ya, kalau misalnya ini kencang nggak sih? Gimana sih saya membuktikan kalau misalnya crossbar itu sudah menggigit dengan sempurna di roof rail dan nggak bakalan copot. Karena semuanya kita buktikan, kita goyang-goyangin untuk crossbarnya. Dan juga roof rail-nya, tuh. Ini nggak bakal copot. Kalian juga bisa ngelihat ya, ini mobilnya yang goyang sahabat Toto, bukan crossbarnya yang goyang. Tuh. Jadi kalian nggak perlu takut lagi ini bakalan copot ketika lagi di jalan dan juga rowboxnya kalian juga bisa ngelihat ya. Ada 4 bracket yang aku sudah menggigit kencang di bagian crossbarnya. Nah, makanya nih, buat sahabat Toto yang mau boobie, kemudian mau road trip, abis itu seperti customer ini yang hobi banget naik gunung, butuh roof box, langsung menjadi main Koto Project Garage dan pasang roof box dan juga crossbar dari Otorex. Nah, itu dia sahabat Toto grab-bock Koto Project Garage hari ini yang lagi ada pemasangan untuk di Cherry Tigo 8 Pro, pemasangan roof box dan juga crossbar dari Otorex. Nah, buat sahabat Toto nih, yang jangan mau kehabisan ya, sahabat Toto, karena stock roof box yang di crossbar kita udah mulai menipis, apalagi udah mau mudik nih semuanya ya. Langsung aja datang ke Koto Project Garage, lokasinya ada di Ruko Bios Bar, Blok 28 Cengkaran, Jakarta Barat. Atau kalau misalkan nggak bisa datang ke sini, kenang aja, kan kita juga punya layanan Oto Project, kalau beres nanti mekanik kita akan datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Oto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blubli. Jangan lupa juga follow social media kita di TikTok dan juga di Instagram, at Oto Project. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya, Oto Project. Segitu aja video kali ini, dan semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video, Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.